Selamat siang kepada seluruh saudara-saudari di Indonesia. Saya Felicia, yang juga lebih akrab dikenal sebagai Felicia Tissue di sosial media. Dalam situasi pandemik yang sulit ini, saya berharap warga Indonesia akan tetap tabah dan menjaga kesehatan masing-masing. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa-membawa isu suku, agama, dan keluarga negaraan. Setelah memilih untuk diam selama ini, saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media, apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Dengan situasi tersebut, saya tetap memilih untuk diam tanpa memberitakan apapun ke media, walaupun banyaknya media-media yang coba untuk mencari tahu. Saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi, di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menepon untuk bertanya. Namun, saya hanya mencisa menyampaikan, belum tahu, Amah. Tapi jangan khawatir, ya. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya. Tetapi, nenek saya tetap menempuh perjalanan ke istana Bogor untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Mei, 7 Maret 2021, dua hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaan. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Disitulah, ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dihianati oleh putra beliau dan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. They could not bear to see me treated with such unfairness. Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeru, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. Lima tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat. Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Terima kasih telah menonton!